Hati-hati, apabila Anda subscribe channel ini, Anda akan mendapatkan informasi lebih yang dikemas secara menarik, berkualitas, dan bermanfaat, yang sayang jika Anda lewatkan, semuanya terserah pada Anda. Oke, jadi aku mau unboxing dan juga memberi tahu bagaimana caranya memasang pelindung layar tempered glass made untuk iPad Pro 12,9 inch tahun 2017. Yap, ini tempered glassnya, dia aman banget, pengapakannya bagus, ada busa di luarnya sehingga aman untuk dikirimkan. Walaupun toko ini berada di luar negeri, aku beli di Shopee dengan harga Rp 156.000, cukup murah dibanding harga tempered glass lainnya, karena yang lainnya itu rata-rata ada di harga Rp 250.000 ke atas. Yap, ini adalah barang yang ada di dalamnya, terdapat tulisan stepnya, bagaimana cara pemasangannya, dan juga ada untuk menghilangkan gelembung dan pengepresan agar bisa terpasang dengan baik screen protectornya. Ini juga ada stiker untuk pemasangan lebih tepat dan juga untuk stiker menghilangkan debu-debu yang ada pada di layar, serta alkohol pengelap debunya. Nah, alasan kenapa aku menggunakan Paper Like iPad Film Screen Protector ini adalah, supaya dalam menggunakan iPad untuk menggambar dengan Apple Pencil, itu akan terasa menggambar di kertas, jadi akan lebih optimal dalam menggambar gitu. Jadi langsung aja kita pasang pelindung layar tempered glass ini pada iPad. Kemudian, terdapat stiker, di mana ada berwarna orange dan juga hijau, tempel kedua stiker tersebut pada masing-masing sisi. Kemudian, mengelap pada permukaan layar iPad, supaya tidak terdapat debu di atasnya, karena hal itu akan sangat mengganggu pemasangan pelindung layar tempered glass mid ini. Apabila terdapat debu yang tersisa, itu akan menimbulkan gelembung pada layar, pada pelindung layarnya, atau semacam gelombang, dan itu tidak akan rapat ke layarnya. Selanjutnya, ada 4 stiker, di mana 3 dari stiker tersebut berfungsi sebagai mempertahankan posisi dari pelindung layar tempered glass tersebut, sehingga apabila nanti pelindung layar itu dipasang ke iPad, tidak terlalu banyak gerak atau perubahan posisi yang terlalu besar, sehingga pelindung layar tersebut akan menempel secara tepat pada layar iPad. Kemudian, setelah menempelkan 3 stiker tersebut agar mempertahankan posisi dengan baik, kita elap layar iPad dengan tisu alkohol, supaya layar iPad bersih dari debu-debu dan debu-debu kecil yang tidak bisa terelap oleh elap sebelumnya. Kemudian, kita menunggu sampai kering, supaya tidak mengganggu penempelan pelindung layar. Setelah itu, kita bersihkan lagi dengan stiker yang tersisa sebelumnya untuk mengambil debu-debu yang menempel lagi. Setelah itu, copot stiker yang menempel pada pelindung layar, tapi kebetulan ternyata terbalik. Jadi, saya ingatkan sekali lagi bagi kalian yang ingin memasang pelindung iPad, agar dipastikan mana layar yang bagian depan dan mana layar yang menempel. Yang bagian depan itu yang kasar, jadi aku copot. Sebenarnya, copot di terakhir juga tidak apa-apa, tapi karena biar lebih gampang lagi, jadi aku copot di awal. Jadi, aku ulangi lagi step di awal, memasang 3 stiker agar posisinya tidak terlalu banyak berubah. Kemudian, saya memastikan kembali supaya tidak ada debu yang menempel pada layar iPad, supaya tidak menghasilkan gelembung pada screen protectornya. Kemudian, saya lepas semua stikernya agar saya langsung mengepres dan menghilangkan gelembung-gelembungnya langsung tertempel pada layar iPadnya, screen protectornya, sehingga hasilnya akan lebih maksimal lagi. Kemudian, tidak apa ya, jadi kalau misalkan ada gelembung atau ada debu, langsung aja diambil dengan stikernya, atau ditarik kembali, kemudian didekan lagi. Intinya, untuk memasang pelindung layar template glass pada iPad ini, kalian harus lebih teliti lagi dan lebih telaten dalam membersihkan layar, dan juga dalam menghilangkan gelembung-gelembung yang ada pada layar tersebut. Selamat mencoba! Dan jangan lupa tekan subscribe supaya tidak ketinggalan video-video baru yang lainnya. Semangat! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!